Pernahkah kamu tinggal di suatu tempat yang jauh dari hirup piko kota, terhindar dari lalu-lalang kendaraan? Terbayangkah oleh kita betapa sulitnya mencari transportasi walau hanya sekedar motor biasa? Sementara kamu harus menjalankan rutinitas kegiatan yang jaraknya sangat jauh dengan mengandalkan kendaraan seadanya, melintasi jalanan yang hancur, berlumpur seperti kubangan kerbau di tengah-tengah hutan, dan perkebunan yang jauh dari keramaian. Bersyukurlah kita yang tinggal di kota-kota dengan jalanan yang mulus, memiliki beberapa kendaraan yang memadai, dan bisa mengakses jalanan kota dengan lancar tanpa adanya jalanan yang merusak yang bisa menunjang aktivitas kita sehari-hari. Berbeda ceritanya dengan kondisi jalan yang ada di Dusun Pangkaluang, Desa Benua Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Mereka lebih banyak berjalan kaki dalam menjalankan aktivitasnya di ladang, dan ada pula beberapa orang yang memiliki kendaraan motor yang kurang layak pakai. Jalanan rusak mengakibatkan roda perekonomian mereka tertinggal dari desa-desa yang telah memiliki infrastruktur jalan yang memadai. Kondisi saudara-saudara kami yang ada di pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, sebelum kami masuk ke pedalaman, kondisi mereka adalah mereka tidak mengenal sholat, tidak bisa membaca Al-Quran. Ya kendala kita ketika kita berdakwah kepada alaman adalah, yang pertama jarak tempuh dari kota menuju desa yang sangat jauh, bisa memakan waktu 5 jam, 6 jam, 7 jam. Itu dalam kondisi jalan, ya ini musim tidak hujan. Kalau kondisi hujan, tentunya kita menempuh jalan itu lebih lagi dari itu, karena kondisi jalan yang seperti bubur. Nah tentunya dengan kondisi ini adalah, keterbatasan kita adalah dengan kondisi motor yang tidak fit. Terima kasih telah menonton! Dan alhamdulillah, pada hari ini kita mendapatkan wakaf motor daripada muwakif melalui badan wakaf Al-Quran. Dan ini memudahkan kita dalam berdakwah untuk menyusuri kampung-kampung. Jazakumullahu khairan kepada para donatur dan para wakif yang sudah mengeluarkan harta mereka di jalan-jalan. Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT, mengekalkan harta mereka, kemudian melipatgandakan seluruh harta-harta yang dikeluarkan di jalan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!